Kelompok pemanah yang diatur Zuo Juncai dapat dianggap sebagai elit dari para elit di Geng Macan Hitam. Masing-masing dari mereka tidak hanya berlatih seni bela diri selama lebih dari 10 tahun, tetapi mereka juga telah mengalami puluhan pertempuran sengit. Sama seperti Zuo Juncai, mereka semua keliru mengira bahwa perubahan ekspresi Ningki disebabkan oleh rasa takut, jadi mereka semua menampakkan seringai jahat samar. Karena dia berani membunuh Zuo Fei, Tuan Muda Geng Macan Hitam harus bersiap mati hari ini. Dengan pengepungan mereka, bahkan ahli kelas 2 pun harus sangat berhati-hati. Jika tidak, baut panah tidak memiliki mata, dan jika mengenai titik vital, bahkan Dewa pun tidak akan berdaya untuk membalikkan keadaan. Zuo Juncai melangkah maju dengan senyum ganas di wajahnya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Ningki. Qi dan darahnya kuat, meskipun usianya sudah lebih dari 40 tahun, dia belum mencapai usia kemunduran. Saudara Zuo, jangan langsung membunuhnya. Biarkan dia mengalami rasa sakit dan penyiksaan terlebih dahulu sebelum membiarkannya mati. Kata Jiang Posa. Siapa sebenarnya kamu? Permusuhan apa yang dimiliki keluarga Ningku denganmu? Kenapa kamu harus begitu kejam? Ning Jiuxian menatap Jiang Posa. Keluarga Jiang dari kota Jiangyin. Ningki mematahkan kaki putraku, Jiang Tiansu. Dia mungkin tidak bisa berjalan normal di masa depan. Menurutmu, kebencian macam apa yang kita miliki? Jiang Posa menatap dingin ke arah Ning Jiuxian dan tiga orang lainnya dengan tatapan mata yang ganas. Hari ini dia tidak hanya akan disiksa, tetapi aku juga akan meminta kalian berempat untuk menemaninya. Hanya dengan begitu kebencian di hatiku bisa diredakan. Fitnah. Anak saya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak tahan terhadap hembusan angin. Sekarang, dia telah membunuh seseorang dan mematahkan kakinya. Alasan yang anda dan orang lain kemukakan sungguh menggelikan. Ning Jiuxian berteriak dengan marah. Pada saat yang sama, Zuo Juncai sudah mengulurkan tangan untuk meraih bahu Ningki. Dia tidak berniat membunuh Ningki saat itu juga. Zuo Juncai adalah ahli kelas tiga. Dia memiliki kekuatan 250 kilogram. Jika seorang seniman bela diri biasa menghadapinya, mereka akan terbunuh dengan satu pukulan. Di matanya, bahkan jika Ningki telah berlatih bela diri sejak dia masih muda, sudah berapa tahun dia berlatih. Memiliki kekuatan 2 hingga 300 pon sudah dianggap mengerikan. Justru karena pemikiran inilah Zuo Juncai sama sekali tidak menganggap serius Ningki. Ketika lengannya mendarat di bahu Ningki, dia bahkan tertawa dingin. Ketika tulang belikatnya patah, itu akan sangat menyakitkan. Kamu tidak boleh menangis. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan di telapak tangannya tiba-tiba menyembur keluar. Jari-jarinya berubah menjadi cakar dan hendak menghancurkan tulang belikat Ningki. Satu nafas. Dua nafas. Tiga nafas. Kidan darah Zuo Juncai melonjak, dan wajahnya perlahan memerah. Semua orang mengira dia belum menggunakan kekuatan penuhnya, tapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya sekarang, tapi dia tidak bisa mematahkan tulang belikat lawannya sama sekali. Perasaan ini seperti meraih sepotong besi kasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Zuo Juncai tercengang. Kamu terlalu lemah. Bagaimana kamu bisa mengembangkan geng macan hitam menjadi geng nomor satu di kota Jiangyin dengan cara seperti itu? Tampaknya Niu Dazuang benar-benar tidak punya otak. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri kelas dua yang bermartabat membiarkan kelas tiga? Seniman bela diri sepertimu menjadi begitu kuat. Ningki tersenyum dan mencengkeram tulang belikat Zuo Juncai dengan punggung tangannya. Kemudian, dia terkekeh dan berkata, saat tulang belikatnya remuk, rasa sakitnya akan tak tertahankan. Jangan menangis. Apa? Zuo Juncai sedikit terkejut, lalu dia melihat tangan Ningki tiba-tiba menegang. Kaca, tulang belikat Zuo Juncai langsung hancur berkeping-keping, dan rasa sakit yang menusuk yang membuat jantungnya terkesiap. Mata Zuo Juncai berputar ke belakang dan dia hampir pingsan karena kesakitan. Pemimpin gang. Melihat situasi yang tidak tepat, para pemanah di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikitpun rasa ngeri di wajah mereka. Kemudian, mereka menarik pelatuk di tangan mereka secara bersamaan. Pada saat yang sama, sekelompok besar seniman bela diri yang kuat dari geng macan hitam yang sedang bersembunyi juga bergegas keluar saat ini. Seluruh lobi langsung dipenuhi orang. Melihat adegan ini, Ning Jiuksian dan tiga lainnya tidak bisa menahan ekspresi putus asa di mata mereka. Mereka tidak menyadari situasi Zuo Juncai. Saat ini, Zuo Juncai terus-menerus berkeringat di tangan Ningki. Dia tidak menyangka bahwa apa yang menunggunya selanjutnya akan menjadi akhir yang lebih menyedihkan. Ketika baut panah itu melesat ke arahnya seperti kilat, Ningki meraih Zuo Juncai dan tiba-tiba melambai. Ah! Zuo Juncai melolong. Ningki meraih tulang belikatnya yang hancur dan mengayunkannya dengan kekuatan yang begitu besar sehingga langsung mengenai lukanya, membuat rasa sakit yang tajam menggandakan jumlah rasa sakitnya. Setelah teriakan ini, Zuo Juncai mengeluarkan lolongan menyedihkan lainnya dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas. Ah! Kali ini, karena lebih dari sepuluh anak panah-panah ditembakkan dengan rapi di pantatnya. Seolah-olah anak panah-panah ini memiliki pemahaman diam-diam. Bagaimana bisa secepat itu? Semua pemanah tercengang. Kecepatan Ningki sangat cepat sehingga mereka mengira mereka sedang berhalusinasi. Dalam sekejap, Ningki dan Zuo Juncai menggunakan dia sebagai perisai daging untuk memblokir semua baut panah beracun. Ada yang tidak beres. Jiang posa berdiri tanpa sadar. Bukankah Zuo Juncai penuh percaya diri? Mengapa dia ditekan oleh Ningki begitu dia memulainya? Baru pada saat inilah Ningji Uxian dan tiga lainnya menyadari situasi sebenarnya di depan mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Zuo Juncai digunakan sebagai perisai daging oleh Ningki untuk memblokir baut panah dari bangsanya sendiri. Memegang pria kekar itu di satu tangan dan dengan mudah menggunakannya sebagai tameng, Ning Uxian dan tiga orang lainnya tercengang. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah orang di depan mereka adalah Ningki. Pada saat yang sama, mereka memikirkan tuduhan Jiang posa dan Zuo Juncai terhadap Ningki, dan ekspresi mereka perlahan-lahan menjadi sedikit aneh. Kamu, kamu kelas dua. Zuo Juncai menatap Ningki dengan kaget dan marah. Tidak peduli apa, dia tidak mau percaya bahwa seorang pemuda remaja, yang lahir di keluarga terpelajar dan tidak ada hubungannya dengan Jianghu, sebenarnya bisa menjadi guru kelas dua. Mungkinkah Tuhan sedang mempermainkannya? Kau hanya kelas dua, seluruh keluargamu kelas dua. Ningki mencibir dan mengerahkan lebih banyak tenaga di tangannya. Zuo Juncai segera melolong kesakitan lagi. Para pemanah tidak berani menembak sembarangan, karena mereka takut anak panah-panah mereka akan secara tidak sengaja melukai pemimpin mereka lagi. Ningki, apa yang kamu lakukan? Turunkan pemimpin kami, pasti ada kesalahpahaman hari ini. Lepaskan pemimpin kami dan mari kita bicara. Seorang anggota geng macan hitam yang lebih tua berteriak dengan suara yang dalam. Ya, lepaskan pemimpin kami. Jika kau menyakiti pemimpin kami hari ini, seluruh kota Jiangyin tidak akan menoleransimu. Geng macan hitam sangat kuat. Kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Bising. Ningki mendengus dingin dan tiba-tiba mencabut anak panah-panah dari tubuh Zuo Juncai. Dengan gerakan lembut, anak panah-panah itu dengan tepat menancap di punggung tangan kanan masing-masing pemanah. Mereka tiba-tiba menjerit dan kemudian saling memandang dengan kaget dan marah. Baut panahnya beracun, tetapi hanya Zuo Juncai yang memiliki penawarnya. Sekarang Zuo Juncai berada di tangan Ningki, situasinya menjadi sepihak. Apakah ini semua yang bisa dilakukan geng macan hitam? Beraninya kau mengundangku ke sini? Ningki tertawa dan melonggarkan cengkeramannya. Zuo Juncai langsung jatuh ke tanah. Lapisan udara hitam melonjak di wajahnya, dan dia tanpa sadar mengeluarkan botol porselen dengan lengannya yang utuh. 4132 Pemimpin, kita juga telah diracuni. Kelompok pemanah berteriak begitu mereka melihat botol porselen. Mereka tahu betul betapa ampuhnya racun pada baut panah itu. Dalam waktu kurang dari dua jam, tubuh orang yang diracuni akan membusuk dan mati. Jika mereka tidak memiliki penawarnya, mereka pasti akan mati. Memikirkan kematian seperti itu, kelompok pemanah panah bergidik. Saat itu, merekalah yang tertawa ketika lawan mereka diracun sampai mati. Siapa yang mengira suatu hari nanti mereka akan mati? Penawarnya tidak cukup. Zuo Juncai mengutup dalam hatinya. Dia segera membuka botol porselen dengan satu tangan dan hendak menuangkan penawarnya ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, sebuah kaki melayang dan menendang botol porselen di tangan Zuo Juncai. Botol porselen itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Mata air jernih mengalir keluar dan langsung tersedot kering oleh tanah. Penawar racunku. Zuo Juncai tiba-tiba mengeluarkan lolongan menyedihkan. Ini adalah satu-satunya penawar racun yang tersisa. Sisanya ada di tempat lain. Jelas, tidak ada cukup waktu baginya untuk mendapatkannya. Penawar apa? Kamu ingin meminumnya? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kau, bunuh dia untukku. Bunuh dia. Zuo Juncai tiba-tiba menunjuk Ningki dan meraung. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan bawahannya untuk bergegas dan membunuh Ningki. Dengan cara ini, dia masih punya kesempatan untuk mendapatkan penawarnya dan bertahan hidup. Pergi. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Jika kita tidak membunuhnya hari ini, geng Harimau Hitam kita akan berada dalam bahaya. Didesak oleh beberapa orang dan diracuni, bawahan Zuo Juncai segera menyerbu. Sayangnya, di mata Ningki, mereka semua lemah dan tidak berdaya. Sekalipun mereka punya senjata, mereka bukanlah ancaman. Ningki pada dasarnya menjatuhkan semua elit geng Harimau Hitam dengan satu pukulan dan dua tendangan. Ini, Jiangposa tidak berani kembali ke kursinya. Dia berjalan pelan menuju bagian belakang ola. Tiba-tiba, Ningki berbalik dan menatap Jiangposa. Senyum tipis muncul di matanya. Kenalan lainnya. Jiangposa. Ningki tersenyum. Tubuh Jiangposa sedikit menegang. Kemudian dia memaksa dirinya untuk tenang dan tersenyum pada Ningki. Saya Jiangposa, Tuan Keluarga Jiang. Saya tidak menyangka Anda akan mengenali saya. Tentu saja aku mengenalimu. Kau telah kugantung di pohon selama bertahun-tahun. Kita sering bertemu. Ningki tersenyum. Tergantung di pohon. Jiangposa tertegun sejenak. Kemudian, tanpa berpikir panjang, dia berkata dengan suara rendah, Hari ini, aku datang ke geng macan hitam untuk berdiskusi dengan Zuo Juncai tentang pemakaman putranya. Adik Ning, bisakah kamu berpura-pura tidak melihatku dan aku akan berpura-pura aku tidak melihatmu? Kamu baru saja mengatakan ingin menyiksa keluargaku sampai mati, dan sekarang kamu ingin aku berpura-pura tidak melihatmu. Berdirilah di sini dengan benar. Setelah aku selesai dengan Zuo Juncai, aku akan berurusan denganmu. Ningki tersenyum tipis. Wajah Jiangposa menjadi sedikit pucat. Melihat penampilan Zuo Juncai saat ini dan sejumlah besar elit geng macan hitam yang telah dipukuli oleh Ningki hingga mereka tidak dapat melawan dan bahkan terjatuh ke tanah, jejak ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia hanyalah seorang pengusaha, bukan seorang sarjana. Dia tidak memiliki harga diri seorang sarjana, juga bukan seorang pejuang. Dia tidak memiliki keberanian seorang pejuang. Sekarang setelah dia tahu bahwa dia mungkin akan berakhir seperti Zuo Juncai, ketakutan di hatinya tidak dapat menahan diri untuk tidak tumbuh dengan liar. Siapa kamu? Kamu bukan Ningki. Siapa kamu? Aku sudah menyelidikinya. Ningki adalah pelajar yang lemah sejak dia masih muda. Bagaimana dia bisa tahu seni bela diri? Zuo Juncai menatap Ningki dengan tatapan ngeri. Mendengar ini, Ningji Uxian dan yang lainnya tanpa sadar menatap Ningki. Setelah beberapa napas, Ningji Uxian berteriak pada Zuo Juncai, Bajingan tua, ini anakku. Tidak mungkin, Zuo Juncai masih tidak mempercayainya. Bukankah kau bilang kalau aku seperti orang bodoh saat menyempurnakan ramuan dan berkultivasi? Keterampilan seni bela diri saya dikembangkan selama periode waktu ini. Sebelumnya, saya benar-benar tidak mengerti seni bela diri. Belum lagi kamu, murid acak geng macan hitam manapun bisa mengalahkanku. Ningki tersenyum. Memperbaiki ramuan dan mengolahnya. Mungkinkah, jejak ketidakpercayaan muncul di mata Zuo Juncai? Mungkinkah benar-benar ada yang namanya kultivasi? Dia tidak mau mempercayainya. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan bagaimana Ningki bisa terlahir kembali dan menjadi pejuang yang kuat dalam waktu sesingkat itu. Ayah, ibu, adik, adik perempuan, saya minta maaf karena membuat kalian takut hari ini. Ketika Zuo Juncai meminta orang untuk mengundang kalian ke sini, apakah ada rasa tidak hormat? Ningki memandang Ningji Uxian dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum. Kaka, mereka memang tidak sopan. Dan sebelum kamu datang, mereka sedang berdiskusi tentang cara menyiksa kita. Kata Ningjun. Dia berusia 13 tahun-tahun ini. Dia adalah putri Bungsu Ningji Uxian dan saudara perempuan kandung Ningki. Meski masih muda, dia sudah langsing dan anggun. Kaka, apakah putra mereka benar-benar, jejak rasa ingin tahu muncul di mata Ningheng? Mereka memberi tahumu. Ningki tersenyum dan memandang Zuo Juncai dan Jiangposa. Lalu, dia mengangguk sedikit. Beberapa hari yang lalu, tuan muda dari geng macan hitam datang ke kediaman si untuk membuat masalah dan memerintahkan orang-orang untuk menyerangku. Dia ingin aku berbaring di tempat tidur selama setengah tahun lagi, jadi aku memukulinya sampai mati-sampai mati. Beri dia rasa obatnya sendiri. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, adapun Jiang Tiansu, pikirannya tidak murni. Dia selalu tergila-gila pada istriku, jadi aku harus mematahkan kakinya agar dia tidak akan bisa berjalan lagi. Ningji Uxian dan tiga orang lainnya terkesiap. Sejak kapan Ningki berbicara tentang membunuh seseorang dengan begitu santai? Setelah aku menangani mereka, aku akan membawamu ke Zimansian. Ningki tersenyum pada Ningji Uxian dan yang lainnya. Tanpa menunggu mereka berempat bereaksi, Ningki langsung berjalan ke arah Zuo Juncai dan mengangkat kakinya. Leher Zuo Juncai langsung terpelintir oleh kekuatan yang sangat besar. Sebelum dia sempat berteriak, seluruh kepalanya melayang ke udara. Menguasai. Orang-orang geng macan hitam merasa ngeri. Ningki melirik mereka dan tersenyum. Ia melangkah maju dan menendang mereka satu per satu. Kecuali kelompok pemanah yang diracuni, murid-murid geng macan hitam lainnya mengalami nasib yang sama seperti Zuo Juncai. Dalam waktu kurang dari selusin nafas, seluruh aula dipenuhi bau darah yang menjijikan. Jiang Posa menatap pemandangan ini dengan linglung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya. Sebagai kepala keluarga Jiang, tangannya berlumuran darah. Namun, Jiang Posa belum pernah melihat orang seperti Ningki yang membunuh puluhan orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bahkan menendang kepala mereka. Jangan, jangan kemari, Jiang Posa menatap Ningki yang tengah berjalan ke arahnya dan tergagap. Apakah kamu takut sekarang? Ningki tersenyum. Dunia ini diatur oleh hukum. Anda telah membunuh begitu banyak orang hari ini, dan pemerintah pasti tidak akan memaafkan Anda. Jika kamu tidak membunuhku, aku dapat membantumu menutupi masalah ini. Anda tahu, keluarga Jiang masih memiliki kekuasaan di kota Jiangyin. Jiang Posa menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan senyum di wajahnya. 4133 Mendengar ini, Ning Jiuksian dan tiga orang lainnya menunjukkan ekspresi khawatir. Jiang Posa benar, Ningki telah membunuh begitu banyak orang hari ini, jadi bagaimana pemerintah bisa menutupinya? Dikatakan bahwa penguasa kota-kota Jiangyin memiliki pasukan kuat yang terdiri dari 2000 tentara, dan masing-masing dari mereka adalah prajurit elit yang pandai bertarung. Bagaimana menurutmu? Pikirkan tentang itu. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu, tapi membiarkanku tetap hidup memang bisa membantumu. Jiang Posa menjadi lebih tenang dan tenang, dan senyuman di wajahnya tidak sekaku sebelumnya. Dia merasa bahwa pihak lain harus menerima persyaratannya. Jika Purple Mansion masih sama seperti sebelumnya, itu bisa menutupi masalah sekecil itu. Tapi sekarang, Zhiyun adalah satu-satunya wanita di rumah ungu. Dikabarkan bahwa beberapa keluarga dan pejabat kota Jiangyin yang memiliki hubungan baik dengan rumah ungu tidak lagi peduli dengan rumah ungu. Mustahil bagi alam Zifu saat ini untuk menutupi apa yang terjadi hari ini. Berapa banyak orang dari geng Macan Hitam yang tewas? Apa hubungannya dengan saya? Selain Anda, apakah menurut Anda ada orang lain yang akan melaporkan saya hari ini? Semuanya tergantung pada bukti sekarang. Ningki tersenyum tipis. Apakah dia ingin? Mata Jiang Posa dipenuhi ketakutan, dan senyum di wajahnya menghilang tanpa jejak. Saat ini, Ningki sudah berjalan di depannya. Wajahnya yang lembut dan tubuhnya yang tidak terlalu kuat memberinya semacam tekanan seperti sekelompok gunung yang tinggi. Jadi, silakan lanjutkan perjalananmu. Ningki tersenyum dan mencengkeram leher Jiang Posa. Jangan khawatir. Setelah kamu meninggal, keluarga Jiang akan memiliki seseorang untuk menggantikanmu sebagai kepala keluarga. Sedangkan untuk putra Anda yang cacat, hidupnya mungkin akan sedikit sulit di masa depan, tetapi melihat bahwa dia juga anggota keluarga Jiang, saudara laki-laki Anda tidak akan mempersulitnya. Setidaknya, mereka akan memberinya tempat tinggal. Kau, mata Jiang Posa dipenuhi ketakutan yang tak berujung. Dalam sekejap, dia sudah membayangkan apa yang akan terjadi pada keluarga Jiang setelah kematiannya. Pertama-tama, saudara-saudaranya yang mengincar posisi ketua keluarga tidak akan membiarkan Jiang Tian Su mengambil alih posisinya dengan mudah. Kaki Jiang Tian Su patah, dan dia cacat. Pada saat yang sama, ia masih muda, dan fondasinya dangkal. Tidak mungkin dia bisa melawan saudara-saudaranya. Setelah itu, posisi kepala keluarga pasti akan jatuh ke tangan salah satu saudaranya. Berdasarkan cara dia menekan saudara-saudaranya di masa lalu, tidak peduli siapa yang memperoleh posisi kepala keluarga, dia takut tidak akan meninggalkan terlalu banyak untuk istri dan anak-anaknya. Ning Ki benar. Mungkin ada tempat tinggal, tetapi untuk yang lainnya. Dia tidak bisa meminta terlalu banyak. Memikirkan hal ini, tubuh Jiang Posa mulai bergetar seperti saringan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa keputusannya untuk datang ke geng macan hitam akan berdampak sebesar itu. Kematiannya akan berdampak pada seluruh anggota keluarganya. A. Aku tidak akan mencarimu untuk membalas dendam. Aku sama sekali tidak akan mencarimu untuk membalas dendam. Asalkan kamu tidak membunuhku hari ini, aku akan memberimu uang berapapun yang kamu mau. Bukankah si Manshen sedang sangat membutuhkan uang akhir-akhir ini? Aku akan memberikannya padamu. Aku akan membantumu melewati istana Valet. Ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Jiang Posa berkata cepat. Di matamu, kesulitan alam Sifu adalah kesulitan, tapi di mataku, itu bukan apa-apa. Ningki terkekeh dan mengerahkan tenaga di tangannya. Retakan, mata Jiang Posa perlahan kehilangan vitalitasnya, dan kepalanya terkulai ke satu sisi. Ketika Ningki melepaskan tangannya, tubuhnya jatuh ke tanah dengan suara keras. Ning Jiuxian dan tiga orang lainnya tersentak, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan saat melihat ke arah Ningki. Namun di tengah keterkejutannya, sorot mata Ninghang langsung memancarkan kegembiraan. Kakak, kamu berhasil menghancurkan orang tua ini hanya dengan satu tangan. Ayah, ibu, jika mereka tidak meninggal hari ini, keluarga Ning pasti akan mendapat masalah besar. Ningki tersenyum pada Ninghang. Kemudian, tatapannya tertuju pada Ning Jiuxian dan ibu Ning, yang tampak persis seperti Wang Muting, dan dia berkata dengan serius. Entah ini ilusi atau bukan, Ningki tiba-tiba merasa sedikit terhibur karena mereka berdua bisa berdiri bersama hari ini. Bahkan jika itu ilusi, itu tidak masalah. Ekspresi Ning Jiuxian berubah beberapa kali, dan akhirnya dia tenang, kau benar. Dilihat dari nada bicara mereka hari ini, mereka pasti tidak akan menyerah. Keluarga Ning kita tidak seperti dulu lagi. Dengan kekuatan yang dimiliki mereka berdua di kota Jiangin, jika mereka tidak mati, keluarga kita yang beranggotakan lima orang itu pasti tidak akan punya tempat tinggal. Tapi tanah ini penuh dengan mayat. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? Ibu Ning bertanya dengan khawatir. Mereka yang melihat kita pada dasarnya sudah mati. Mari kita kembali ke Zee Mansion. Adapun mayat-mayat ini, tentu saja pemerintah akan menanganinya. Ningki tersenyum. Satu jam kemudian. Li Hu, kepala polisi kota Jiangin, akhirnya tiba di geng macan hitam bersama para polisi. Xiaolan tampak sedikit cemas. Dia berkata kepada Li Hu, polisi Li, bisakah kamu bergegas? Menantu laki-lakiku sudah lama dibawa pergi. Jika terjadi sesuatu padanya, aku pasti akan menganggapmu bertanggung jawab. Nona Xiaolan, bukan karena saya tidak cukup cepat. Begitu saya menerima berita itu, saya membawa anak buah saya dan ikut dengan Anda. Li Hu berkata dengan malas, dalam keadaan normal, ketika tidak ada hasil yang pasti, bahkan jika kita tidak muncul, itu juga sesuai dengan aturan. Ini juga demi Zee Mansion. Nona Xiaolan, jika Anda terus mendesak kami seperti ini, itu akan menjadi sedikit tidak masuk akal. Kamu, Xiaolan marah, tetapi akhirnya dia menahan amarahnya dan bersikap baik. Berkata, polisi Li, kamu telah bekerja keras. Setelah masalah hari ini, Zee Mansion pasti akan memberimu hadiah kecil. He he, tidak perlu hadiah kecil. Kami tidak bisa menerima suap. Li Hu berkata sambil tersenyum, namun senyumnya tidak sampai ke matanya. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mengetuk pintu. Setelah sekian lama, tidak ada seorang pun yang datang untuk membuka pintu. Mata Li Hu berkilat terkejut. Setelah beberapa saat, dia membiarkan anak buahnya mendobrak pintu. Xiaolan mengikuti sekelompok polisi ke dalam geng macan hitam. Di dalam sepi dan suasananya sedikit aneh. Bahkan Li Hu, yang ceroboh dan tidak mempedulikan masalah tersebut, dengan sengaja mengulur waktu untuk geng macan hitam, mencium sedikit kelainan. Yang mulia, orang ini bersembunyi di bebatuan dan kami menemukannya. Salah satu petugas berlari menghampiri sambil membawa pembantunya yang ketakutan. Bicaralah, kenapa kamu bersembunyi di bebatuan? Li Hu berteriak. Jadi? Jadi itu polisinya? Pelayan itu menghela nafas lega, lalu berkata dengan ekspresi ketakutan, aku melihat tidak ada pergerakan dari aula utama untuk waktu yang lama, jadi aku dengan berani masuk untuk mengambil melihat-lihat, dan menemukan bahwa guru dan yang lainnya semuanya sudah mati. Apa? Apa? Semuanya mati? Li Hu berkata dengan tegas, bicaralah dengan jelas, siapa yang mati. Pelayan itu dengan takut-takut menyebutkan beberapa nama. Lagi pula, geng macan hitam tidak terlalu hebat, jadi dia tidak bisa memberitahu tuan pertama dan tuan kedua. Dia takut bahwa tujuan Li Hu adalah geng macan hitam, tetapi dia tidak ingin terlibat dengan geng macan hitam, jadi dia hanya bisa bergumam. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku akan pergi ke Aola untuk melihatnya. Li Hu melambaikan tangannya dan memerintahkan para pelayan untuk diam. Setelah itu, ia memimpin anak buahnya ke Aola utama. Ketika mereka melihat pemandangan di dalam, mereka semua terkesiap serempak. Hanya si Aolan, yang ketakutan, tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung menghela nafas lega di dalam hatinya. 4134 Di lobby geng harimau hitam tergantung potret harimau menuruni gunung. Tampaknya itu adalah karya seniman terkenal. Harimau dalam potret itu begitu hidup hingga hampir pecah dari lukisan. Potret itu menambah aura bermartabat pada Aola. Sayangnya, Aola itu kini dipenuhi mayat. Zuo Juncai, Jiangposa, dan para pemanah yang tubuhnya bernanah semuanya tewas. Tak satu pun dari mereka yang memiliki setengah nafas tersisa di dalamnya. Tidak mengherankan jika para pelayan geng macan hitam begitu takut sehingga mereka tidak berani melangkah ke tempat ini. Bahkan para polisi yang lebih tua ingin muntah melihat pemandangan di depan mereka. Semuanya, jangan maju. Li Hu melambaikan tangannya dengan ekspresi serius. Kematian para pemanah terlalu tidak sedap dipandang. Siapa yang tahu kalau masih ada racun yang tersisa di tubuh mereka. Jika mereka tertular, mereka mungkin akan mati sama seperti mereka. Polisi Li Hu, cepat lihat apakah menantuku ada di sini. Xiaolan berkata pada Li Hu sambil menutup hidungnya dan melihat ke dalam lobi. Li Hu melihat sekelilingnya, namun Ningki tidak terlihat. Menantumu tidak ada di sini. Li Hu mendengus dingin lalu mengerutkan kening. Zuo Juncai sudah mati, begitu pula Jiangposa. Keduanya memiliki status yang sangat istimewa di kota Jiangyin. Yang pertama bertanggung jawab atas ratusan pengikut geng macan hitam, sedangkan yang terakhir juga merupakan keluarga pedagang dengan kekayaan besar dan hubungan baik dengan pemerintah. Dia dipanggil ke sini oleh Xiaolan hari ini karena dia ingin memberi waktu bagi Zuo Juncai untuk memberi pelajaran pada Ningki. Pada akhirnya, dia akan muncul dan membawa Ningki kembali. Dengan cara ini, dia akan dapat menjawab geng macan hitam dan Sifu. Namun, Li Hu tidak pernah membayangkan bahwa setelah ia tiba di geng macan hitam, ia akan melihat pemandangan berdarah seperti itu. Ia melihat sekeliling dengan kasar dan menemukan bahwa semua elit inti geng macan hitam ada di sini. Mereka telah menjadi mayat sedingin es. Sepertinya mereka tidak punya waktu untuk membunuhnya. Menantu laki-lakiku seharusnya baik-baik saja. Namun, polisi Li, kapan dewa kematian seperti itu datang ke kota Jiangyin kita? Dia benar-benar membunuh geng harimau hitam. Aku ingin tahu apakah pemimpin geng macan hitam ada di antara mereka. Siaolan berkata sambil tersenyum. Biasanya, Li Hu akan tahu ada yang tidak beres dengan mata Siaolan. Tapi sekarang, dia terkejut dengan pemandangan di depannya, dan dia tidak pernah menaruh kecurigaan apapun pada Siaolan. Dia tidak pernah mengira bahwa Ningqi adalah penyebab keributan seperti itu. Karena itu, dia tidak menyadari ekspresi aneh di mata Siaolan. Itulah pemimpin geng macan hitam, Zuo Juncai. Li Hu menunjuk dengan santai. Kemudian, dia melambaikan tangannya pada Siaolan, karena menantu laki-lakimu tidak ada di sini, nona Siaolan harus kembali ke rumah si dulu. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali ke si mansion dulu. Namun, ku harap polisi Li Hu dapat mengambil keputusan mengenai masalah ini secepat mungkin. Bagaimanapun, kekayaan si mansion kita jauh melebihi kekayaan macan hitam. Geng, jika bandit hebat benar-benar datang, sulit untuk menghindari gagasan tentang si mansion kita. Siaolan berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Perempuan ini. Jejak ketidakpuasan muncul di mata Li Hu. Seorang pelayan wanita berani berbicara kepadanya seperti ini. Apakah dia benar-benar mengira istana ungu masih sama seperti sebelumnya? Jika bukan karena pentingnya masalah ini, Li Hu pasti ingin memberinya pelajaran. Kepala polisi, apa yang harus kita lakukan? Ahli mana yang benar-benar membantai semua tulang punggung geng macan hitam? Saya mengenali beberapa dari orang-orang yang tubuhnya bernanah. Mereka adalah pemanah dari geng macan hitam. Di bawah kekuatan gabungan mereka, bahkan ahli nomor satu di kota Jiangyin, Niu Dazuang dari Dojo Senibela di Rizentian, tidak dapat dengan mudah mendekati mereka. Seorang polisi yang sedikit lebih mudah datang ke sisi Li Hu dan berbisik. Xiao Hei, segera pergi ke rumah gubernur kota dan laporkan situasi di sini satu per satu. Aku akan memeriksa situasi di sekitar sini untuk melihat apakah ada petunjuk. Kata Li Hu. Polisi yang lebih mudah mendengar ini dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Li Hu tiba-tiba melambaikan tangannya. Kepala polisi. Xiao Hei menatap Li Hu dengan sedikit pertanyaan di matanya. Kirim seseorang ke rumah si untuk melihat apakah menantu Ning masih aman. Kata Li Hu. Ya saya mengerti. Xiao Hei mengangguk sedikit dan pergi bersama beberapa polisi. Kepala polisi, apakah Anda berbicara tentang menantu Ning Ki dari si Manshen? Mata polisi itu tiba-tiba berkedip dan berkata. Oh, pernahkah kamu melihatnya? Wajah Li Hu sedikit tenggelam. Ya saya punya. Dia dibawa ke geng macan hitam kita hari ini. Selain itu, beberapa hari lalu, ketua geng juga memerintahkan masyarakat pergi ke pedesaan untuk mengundang keluarga menantu Ning. Mereka adalah tamu geng macan hitam kita, tapi sekarang mereka telah menghilang. Polisi itu buru-buru berkata. Oh. Mata Li Hu memancarkan sentuhan kontemplasi. Setelah beberapa nafas, dia tiba-tiba mengangkat matanya karena terkejut. Zuo Juncai tentu saja tidak mengundang keluarga menantu Ning ke geng macan hitam sebagai tamu. Beberapa hari yang lalu, dia juga mendengar bahwa Zuo Fei terbunuh di Zee Manshen. Dengan cara ini, tujuan Zuo Juncai diketahui. Tapi, mengapa Ning Ki sudah tiba di geng harimau hitam, tetapi kemudian menghilang tanpa jejak? Bahkan keluarganya pun menghilang. Jika bukan karena pemahamannya tentang Ning Man Shen, dia bahkan menganggap Ning Ki sebagai tersangka nomor satu. Namun dalam benaknya, seorang sarjana yang lemah dan tidak berguna tidak mungkin melakukan hal berdarah seperti itu. Apapun yang terjadi, masalah ini harus dipastikan. Jika mereka ada di Zee Manshen, aku akan bertanya apakah mereka melihat penampakan pembunuhnya. Li Hu punya rencana dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, seorang polisi yang dibawa pergi oleh Xiao He bergegas kembali ke Li Hu dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Ekspresi Li Hu berubah, dan dia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi TKP di dekatnya. Kemudian dia membawa sekelompok polisi dan pergi ke Zee Manshen, rumah Zee. Di ruang tamu. Ziyun dengan hormat membungkuk kepada ibu Ning Jiu Xian dan Ning Ki. Ayah, Bu, kamu boleh tinggal di sini untuk sementara waktu. Ning Ki tersenyum. Xiaolan, pergi dan atur kamar untuk ayah dan ibu. Ziyun segera memerintahkan. Ya, Nona. Xiaolan berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia menatap Ning Ki dalam-dalam, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Baiklah, ku rasa sebaiknya kita kembali ke perdesaan. Ibu Ning Ki tersenyum dan tidak bisa menyembunyikan rasa malunya. Ayah, Ibu, dengarkan suamiku. Untungnya, suamiku membantumu kali ini. Kalau tidak, kamu akan dibunuh oleh geng macan hitam. Siapa yang tahu jika masih ada orang dari geng macan hitam di luar? Jika kamu menjadi sasaran mereka, kamu pasti akan terbunuh. Zee Yun berbisik. Oke. Ning Jiuxian mengangguk sedikit dan menunjuk ke Ibu Ning Ki. Saat itulah Ibu Ning Ki berhenti bicara. Sepertinya ini pertama kalinya Ning Heng dan Ning Jun datang ke Sea Mansion. Mata mereka penuh rasa ingin tahu. Mereka hanya merasa tempat ini jauh lebih baik dari tempat mereka tinggal sebelumnya. Tuan Muda, Kepala Polisi Kota Jiangyin, Li Hu, datang menemui Anda. Ruyun berlari masuk dari luar, terengah-engah. Ekspresi Ning Jiuxian dan yang lainnya sedikit berubah, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajah mereka. Li Hu adalah Kepala Polisi Kota Jiangyin. Apakah dia menemukan sesuatu secepat ini? Zee Yun, temani orang tuaku. Aku akan pergi dan menemui Polisi Li Hu ini sendirian. Ning Ki tersenyum pada Zee Yun. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari ruang tamu bersama Ruyun. 4135 Di Lobby Li Hu sedang duduk di kursi berlengan, minum teh yang disajikan oleh seorang pelayan. Di belakangnya berdiri tujuh atau delapan polisi. Di luar pintu, ada beberapa pelayan dari Zee Mansion yang melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak tahu mengapa Kepala Polisi Kota Jiangyin, Li Hu, tiba-tiba datang ke sini. Kepala Polisi, masalah hari ini benar-benar aneh. Para pelayan geng macan hitam dengan jelas mengatakan bahwa mereka telah melihat Ning Ki dan keluarganya, tetapi dalam sekejap mata, Zuo Juncai dan yang lainnya sudah mati, dan Ning Ki serta yang lain telah kembali ke Zee Mansion. Mungkinkah kematian Zuo Juncai dan yang lainnya ada hubungannya dengan bocah ini? Seorang polisi berkata dengan suara rendah sambil memperlihatkan ekspresi bingung. Jika itu adalah pembunuhan biasa, Ning Ki pasti akan menjadi tersangka nomor satu. Namun, polisi mana di Kota Jiangyin yang tidak mengetahui metode geng macan hitam? Sebagai pemimpin geng macan hitam, seni bela diri Zuo Juncai sangat kuat. Lebih dari sepuluh polisi tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, apalagi membunuhnya tanpa menggunakan peralatan militer. Mereka tahu latar belakang menantu baru Zee Mansion, Ning Ki. Dia hanya seorang sarjana yang tidak berguna. Tidak mungkin dia melakukan kejahatan yang mengerikan seperti itu. Apakah ini ada hubungannya dengan anak ini atau tidak, kita hanya bisa tahu saat kita melihatnya. Namun, saya lebih cenderung percaya bahwa Zee Mansion mempekerjakan seorang guru. Apapun kemungkinannya, Zee Mansion tidak bisa lepas dari masalah ini. Hari ini, buka mata kalian dan jangan lewatkan petunjuk apapun. Jiang Posa dan Zuo Juncai sudah mati. Jika Tuan Kota meminta penjelasan, kami tidak akan tahan. Li Hu menggunakan tutupnya untuk mengaduk daun teh di cangkir, lalu menyesapnya. Melihat gerakannya, sepertinya dia sering minum teh. Dia tampak sangat santai. Pada saat ini, dua sosok berjalan ke lobi satu demi satu. Pandangan Li Hu menyapu sekeliling dan berhenti sejenak pada Ruyun. Kemudian, pandangannya jatuh pada Ning Ki. Anda pasti Tuan Muda Ning Ki, kan? Li Hu berdiri dan tersenyum. Ning Ki meliriknya dengan acuh tak acuh dan duduk di kursi utama seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah pelayan menyajikan teh, dia menyesapnya dan perlahan berkata, apa yang membawamu ke sini? Li Hu tidak bersuara selama proses berlangsung. Matanya diam-diam menatap Ning Ki. Ketika Ning Ki membuka mulutnya, dia tersenyum dan berkata, hari ini, sesuatu yang besar terjadi di geng macan hitam. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda Ning tahu tentang itu. Anak ini benar-benar aneh. Li Hu berpikir dalam hati. Sejak Ning Ki memasuki aula utama hingga saat ia membuka mulutnya, setiap gerakan dan tindakannya sama sekali tidak menyerupai seorang sarjana yang lemah. Terlebih lagi, ketika ia melihat para petugas pengadilan, ia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut. Semua yang ia lakukan tampak lambat dan tidak tergesa-gesa, dan bahkan sedikit sombong. Bagaimana kabar sarjana lemah ini? Ini membuat Li Hu merasa seolah sedang menghadapi penguasa kota sungai gelap. Geng macan hitam. Mungkinkah menurutmu istana Zifuku akan bercampur dengan orang-orang rendahan seperti itu. Mengapa Anda datang ke Zifu saya untuk menanyakan tentang Geng Macan Hitam? Ning Ki melirik Li Hu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tercelah. Jejak kemarahan melintas di mata Li Hu. Para petugas pengadilan lainnya juga diam-diam marah. Kata-kata Ning Ki sepertinya menunjuk ke pohon murbei dan memarahi pohon belalang. Sebagai jurusita, mereka tentu saja memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Geng Macan Hitam. Hal semacam ini pada dasarnya diketahui oleh semua orang di kota sungai gelap, tetapi tidak seorang pun akan menyebutkannya secara belak-belakan di depan Li Hu dan yang lainnya. Terlepas dari apakah Geng Macan Hitam itu tercelah atau tidak, hari ini, Ketua Geng-Geng Macan Hitam, Zuo Juncai, dan Ketua Klan Keluarga Jiang, Jiang Posa, serta lebih dari 30 orang telah tewas dengan kejam. Saya mendengar bahwa Tuan Mudaning telah menginjakan kaki di Geng Macan Hitam hari ini, jadi saya ingin bertanya kepada Tuan Mudaning apakah Anda, Li Hu tersenyum. Apakah Anda melihat pembunuhnya, atau Tuan Mudaning, Anda pembunuhnya. Ketika dia selesai berbicara, tubuh Li Hu menunjukkan sedikit kesungguhan. Dentang, beberapa petugas pengadilan menghunus pedang di pinggang mereka dan menatap Ningki dengan dingin. Jika Ningki membuat gerakan aneh, mereka akan segera bertindak. Untuk sesaat, suasana di aula utama menjadi agak suram. Ruyun belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Wajah kecilnya sedikit pucat karena ketakutan. Ketika Ningki melihat ini, dia menepuk bahunya dengan ringan dan kemudian mengambil langkah maju untuk berdiri di depan Li Hu. Dia setengah kepala lebih tinggi dari Li Hu, jadi ketika dia berdiri di depan Li Hu, Ningki mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sepanjang seluruh proses, petugas pengadilan di dekatnya tiba-tiba merasakan aura Ningki tampaknya lebih kuat daripada aura Li Hu. Siapa namamu? Ningki tersenyum tipis. Kepala polisi kota Sungai Yin, Li Hu. Li Hu berkata dengan dingin. Sikap Ningki sungguh membuatnya kesal, tetapi semakin Ningki bersikap seperti ini, semakin curiga pula dia terhadap Ningki. Oh, polisi Li Hu. Ningki mengangguk sedikit lalu terkekeh. Tidak peduli apa yang terjadi dengan geng macan hitam, apakah kamu punya bukti untuk membuktikan bahwa itu ada hubungannya dengan Sifu dan aku? Haha, padahal aku tidak. Tidak ada bukti. Lalu apa yang mereka lakukan dengan pedang? Apakah mereka mencoba merampok rakyat kita? Ningki melirik sekelompok petugas pengadilan dan kemudian berteriak dengan marah, letakkan pedangmu. Dalam sekejap, aura Ningki berubah dengan cepat. Sekelompok petugas pengadilan merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan dada mereka, dan bahkan bernapas pun menjadi sulit. Mereka tanpa sadar mengendurkan tangan mereka, dan pedang di tangan mereka jatuh ke tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Li Hu mundur beberapa langkah berturut-turut, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan saat dia menatap Ningki. Beberapa saat yang lalu, aura yang sangat menakutkan langsung meletus dari tubuh sarjana yang tampaknya lemah ini, dan dia bahkan belum pernah melihat aura seperti itu dari gubernur kota River Moon City. Dibandingkan dengan ini, dia merasa bahwa penguasa kota Sungai Yin benar-benar tidak berarti. Mustahil. Tidak mungkin seorang sarjana memiliki aura seperti itu. Dia bukan sarjana hebat. Pikiran Li Hu berpacu. Mungkinkah dia benar-benar penyebab bencana geng macan hitam? Orang ini, apakah ahli seni bela diri? Ruyun sedikit takut pada Li Hu dan yang lainnya, tetapi ketika dia melihat bahwa mereka bahkan tidak bisa memegang pedang mereka setelah diteriaki oleh Ningki, dia tidak bisa menahan tawa. Polisi Li, ingatlah untuk tidak menggunakan pedang dan parang di rumah orang lain jika Anda tidak memiliki bukti apapun di masa mendatang. Ningki berjalan di depan Li Hu dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahunya. Li Hu merasakan kekuatan yang sangat besar datang dari lututnya dengan bunyi gedebuk, menyebabkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Kepala Polisi. Ketika sekelompok polisi itu tersadar, mereka baru saja mengambil pedang dan senjata di tanah. Namun, ketika mereka melihat Li Hu berlutut lagi, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi kosong. Anda. Mata Li Hu hampir menyemburkan api, menatap Ningki. Dia hanya merasakan sakit di bahunya. Dari apa yang dilihatnya tadi, dia dapat menyimpulkan bahwa Ningki ahli dalam seni bela diri. Kenyataannya sudah sangat jelas. Orang yang menyebabkan bencana geng macan hitam pastilah menantu dari Zee Mansion, yang usianya belum mencapai 20 tahun dan hanya memiliki citra seorang sarjana yang lemah di mata semua orang. Dia sengaja menunjukkan seni bela diri di depanku. Berengsek. Li Hu kaget dan marah. Oh, Polisi Li, mengapa kau membungkuk padaku? Aku tidak mampu, aku tidak mampu. Ningki berkata dengan heran, sambil melangkah maju untuk membantu Li Hu berdiri. Wajah Li Hu tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar menatap telapak tangan Ningki yang memegang lengannya. Kemudian, rasa sakit yang tajam tiba-tiba mengalir ke hatinya, dan Li Hu menjerit di tempat. Kepala Polisi. Sekelompok polisi semakin bingung, apa yang terjadi dengan Li Hu hari ini. 4136. Setelah Li Hu melolong menyedihkan, dia segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera menahan rasa sakit yang parah dan tidak mengeluarkan suara. Dia menatap Ningki dengan amarah di matanya, dan ada sedikit ketakutan di amarahnya. Meskipun Ningki tampaknya tidak mengerahkan kekuatan apapun, kekuatan di telapak tangannya begitu besar sehingga Li Hu bisa merasakan tulang di tangannya mungkin retak. Dia tidak yakin sebelumnya, jelas tidak cukup menilai dari momentum Ningki. Tapi sekarang, Li Hu dapat menyimpulkan bahwa Ningki pasti seorang seniman bela diri dengan keterampilan seni bela diri yang hebat. Sebagai kepala polisi kota Jiangin, Li Hu berpikir bahwa kultivasinya tidak akan jauh lebih lemah daripada Zuo Juncai. Dia juga bisa mengangkat palu batu seberat 3 atau 400 kilogram. Meskipun dia bukan seniman bela diri kelas 3, dia jauh lebih kuat daripada orang muda dan kuat biasa. Tidak ada alasan baginya untuk dipukuli seperti ini oleh seorang sarjana yang lemah. Ini hanya bisa berarti bahwa pemahaman mereka tentang Ningki terlalu dangkal. Bahkan pemahaman mereka tentang keluarga Ning mungkin sepenuhnya salah. Mereka bisa menyembunyikan segalanya, tetapi keberadaan mereka tidak bisa dipalsukan. Ningki tidak pernah meninggalkan kota Jiangin, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk belajar seni bela diri dan berlatih seni bela diri saat ia masih kecil. Ini hanya bisa berarti bahwa keluarga Ning mungkin adalah keluarga seni bela diri, bukan keluarga buku. Saya kepala polisi kota Jiangin. Saya bekerja untuk pemerintah. Apakah Anda yakin ingin menggunakan kekerasan terhadap saya? Li Hu menarik tangannya, meletakkannya di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin kepada Ningki. Tidak seorang pun dapat melihat bahwa tangannya terus-menerus gemetar di belakangnya. Polisi Li, apa maksud Anda? Kapan saya menggunakan kekerasan terhadap Anda? Kru Yun, apakah kamu melihatnya? Ningki berkata dengan heran. Kru Yun menggelengkan kepalanya, Tuan Muda, saya tidak melihat apapun. Apakah kamu melihatnya? Ningki menatap polisi lainnya. Para polisi ini tentu saja tidak akan menjawab pertanyaan Ningki, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun secara terang-terangan. Mereka hanya bisa diam. Persoalan Geng Harimau Hitam dan kematian Tuan keluarga Jiang belum terselesaikan. Tuan Muda Ning, kita akan bertemu lagi. Li Hu mendengus dingin, memanggil anak buahnya, dan berbalik untuk pergi bersama sekelompok polisi. Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja? Mata Ruyun menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apa yang bisa terjadi padaku? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meski kekuatan para pejuang di dunia ini tidak kuat, pada akhirnya yang memiliki tinju terbesarlah yang mengambil keputusan. Selama tinjuku cukup besar, aku tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, kapan persediaan jamu milik penjaga toko Fu akan tiba? Bantu saya mengawasi mereka selama beberapa hari ke depan. Hubumi saya segera ketika mereka tiba. Ruyun mengangguk cepat, lalu berkata dengan malu-malu, Tuan Muda, salep itu bisa membuat kulit seseorang menjadi putih dan kemerahan, sangat cantik, aku ingin tahu apakah itu bisa. Baiklah, asalkan ada sisa, aku akan memberikannya kepadamu. Ningki tersenyum tipis. Dalam beberapa hari berikutnya, Ning Yuksian dan yang lainnya tinggal di Zee Mansion. Zee Yun secara pribadi memerintahkan para pelayan untuk mengurus kehidupan sehari-hari mereka. Ning Heng dan Ning Jun tidak terbiasa. Bagaimanapun, mereka sudah terbiasa menjalani kehidupan yang miskin. Sebaliknya, Ning Yuksian dan Ibu Ning pernah menjadi kaya ketika mereka masih muda. Belakangan, keluarga mereka menurun, jadi mereka tidak menjadi budak atau sombong terhadap Zee Mansion. Saat para pelayan Zee Mansion menghadapi mereka, mereka bahkan merasa seperti sedang menghadapi orang tua Zee Yun. Setelah Li Hu pergi, Zee Yun mengetahui tentang apa yang terjadi di geng macan hitam dari Xiaolan. Karena terkejut, dia secara khusus mengirim banyak pelayan dari rumah Zee untuk secara diam-diam menanyakan berita tersebut. Namun, masalah ini tampaknya dirahasiakan oleh pemerintah, dan tidak ada berita tentangnya. Tidak ada pergerakan dari pemerintah selama beberapa hari. Zee Yun mengira Li Hu tidak dapat menemukan bukti apapun, apalagi mencurigai Ning Ki, jadi dia merasa lega. Pada hari ini, penjaga Toko Fu secara pribadi mengirim sejumlah ramuan obat, yang semuanya diminta oleh Suhan, dan jumlahnya bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Nona, Anda memerintahkan saya untuk menjual sejumlah besar tanaman obat sebagai ganti tanaman obat yang diminta Tuan Muda. Kali ini, jumlahnya sekitar 10 kali lipat dari sebelumnya. Namun, setelah waktu ini, saya khawatir balai pengobatan spiritual kita tidak akan memiliki surplus dalam jangka pendek. Kata penjaga Toko Fu dengan suara rendah. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Sejak terakhir kali dia mengirim tanaman obat, dia menerima perintah dari Ziyun untuk mengirim setumpuk lagi, dan jumlahnya sangat banyak sehingga dana cair balai pengobatan spiritual ditekan seminimal mungkin. Dia tidak mengerti mengapa Ziyun dan Ning Ki mulai main-main. Oleh karena itu, dia ingin mengingatkan Ziyun bahwa dengan situasi Zimanshan saat ini, jika tidak ada tanda-tanda kebangkitan, penduduk Zimanshan akan bubar. Penjaga Toko Fu, kamu tidak perlu takut. Jangan terburu-buru kembali setelah kamu mengirimkan ramuan obat kali ini. Saat suamiku memurnikan salep darah vitalitas, aku akan menunjukkan efeknya padamu. Mungkin salep darah vitalitas yang dimurnikan oleh suamiku akan menjadi kesempatan bagi Zimanshan kita untuk bangkit kembali. Ziyun berkata sambil tersenyum. Dia juga sedikit bersemangat. Dilihat dari kinerja Ning Ki selama periode ini, efek salep darah vitalitas bukanlah omong kosong. Awalnya, dia adalah seorang sarjana yang lemah, tapi sekarang, dia telah menjadi pusat kekuatan seni bela diri. Ini cukup untuk membuktikan efek salep darah vitalitas. Bahkan orang bodoh pun akan tahu nilai salep darah vitalitas yang dapat menciptakan pusat kekuatan bela diri dengan begitu cepat di dunia tinju. Mungkin, Zimanshan bisa berubah dari keluarga pedagang menjadi keluarga seni bela diri. Di mata orang awam, keluarga bela diri tidak setenar keluarga pedagang atau keluarga terpelajar. Namun, pada kenyataannya, kekuatan yang dimiliki keluarga bela diri tidak dapat diremehkan. Tidak peduli seberapa besar keluarga pedagang, jika mereka menyinggung keluarga bela diri, mereka tetap harus meminta maaf kepada seseorang. Salep darah vitalitas. Penjaga Tokofu sedikit terkejut. Bukankah Tuan Muda sedang memurnikan pil? Dunia luar mengatakan bahwa Tuan Muda ingin berkultivasi, jadi dia membutuhkan ramuan obat ini untuk memurnikan pil. Apa yang diketahui orang-orang bodoh itu? Ziyun tertawa kecil. Pada saat ini, Ningki masuk bersama Ruyun dan Xiaolan. Begitu melihat penjaga Tokofu, Ningki tersenyum dan berkata, Penjaga Tokofu, apakah kamu sudah mengirim ramuan obat? Ya, Tuan Muda. Penjaga Tokofu buru-buru mengangguk. Lalu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Perasaan yang dia rasakan saat melihat Ningki kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Dibandingkan terakhir kali, dia merasa aura Ningki lebih menindas. Selain itu, penampilan Ningki telah banyak berubah. Kulitnya bahkan dapat digambarkan begitu halus hingga dapat terluka oleh angin sepoi-sepoi. Ningki tidak peduli dengan pikiran pemilik toko. Dia memanggil Ziyun dan membawa kedua gadis itu, Ruyun, dan sekelompok besar pelayan untuk mengantarkan ramuan ke halamannya. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda benar-benar memurnikan pil? Ninghang mencondongkan tubuhnya dengan rasa ingin tahu. Aku sedang menyempurnakan sesuatu yang bagus. Kau akan segera tahu. Ningki tersenyum. Kali ini, dia berencana membiarkan semua orang di sekitarnya menggunakan sebagian dari salep darah vitalitas. Dengan cara ini, mereka akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi diri mereka sendiri di kota River Yin meskipun dia tidak ada. 4137 Penjaga tokofu telah membawa bahan obat yang cukup untuk memurnikan setidaknya 10 porsi ki dan salep darah. Ziyun bahkan membantu Ningki menemukan kuali alkimia untuk pendeta Tao dari pasar beberapa hari yang lalu. Dengan itu, penyulingan ki dan salep darah akan jauh lebih mudah. Pemanfaatan bahan-bahan obat juga akan meningkat, dan mereka bahkan mungkin dapat menghemat sebagian ki dan salep darah. Tuan muda benar-benar sedang memurnikan pil. Penjaga tokofu berdiri di belakang Ziyun dan menyaksikan Ningki memberi instruksi kepada Ruyun dan yang lainnya untuk menggiling bahan-bahan obat lalu melemparkannya ke dalam kuali alkimia sesuai dengan rasio tertentu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit konyol. Hal yang paling konyol adalah Ziyun sebenarnya mendukung Ningki. Dalam hatinya, dengan karakter Ziyun, dia tidak akan pernah membiarkan Ningki menyanyiakan sehelai pun rumput dan pohon Zimanshan untuk pekerjaan yang tidak berguna. Itu bukan pil penyulingan, tetapi sesuatu yang disebut salep ki dan darah. Penjaga tokofu, saya melihat bahwa Anda setia pada Zimanshan, jadi saya membiarkan Anda mengamati hari ini. Bibir Ziyun sedikit melengkung. Salep ki dan darah ini menarik bagi orang biasa dan seniman bela diri. Nona, apa gunanya salep ki dan darah ini? Penjaga tokofu bertanya dengan curiga. Olah pengobatan spiritual yang dia pimpin saat ini hanya dapat mempertahankan operasi minimum karena banyaknya bahan obat yang dibutuhkan Ningki. Ini bisa dianggap sebagai kerugian besar. Dia tidak percaya bahwa apa yang disebut salep ki dan darah ini sepadan dengan pengorbanan balai pengobatan spiritual. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Ziyun tersenyum dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, penjaga tokofu tidak dapat tinggal lebih lama lagi dan hanya bisa mengikuti. Saat Ningki sedang memurnikan pil, insiden dengan geng macan hitam akhirnya menyebar. Lagi pula, puluhan orang telah tewas, termasuk Jiangposa. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha menekannya, berita itu tidak dapat ditekan. Semua orang di kota Jiangyin berseri-seri dengan gembira ketika mereka membicarakan kejadian tersebut. Hanya pada malam hari mereka merasa sedikit gugup. Mereka mengira bahwa seorang pencuri besar telah datang dan menghancurkan geng macan hitam. Tanpa Zuo Juncai dan tulang punggung geng macan hitam, para penjahat yang mengandalkan geng macan hitam untuk mencari nafkah juga telah hancur berantakan. Banyak pemilik toko yang harus membayar geng macan hitam setiap bulan diam-diam senang karena hal ini. Keluarga Jiang. Berita kematian Jiangposa baru saja tiba, dan klan Jiang sempat kacau untuk beberapa saat. Akhirnya, saudara laki-laki kedua Jiangposa, Jiangpoxian, harus turun tangan untuk menstabilkan situasi. Polisi Li, Tuan kami baru saja meninggal, dan balai duka baru saja didirikan. Tidak bisakah Anda menunggu sampai setelah hari ketujuh? Jiangpoxian, yang 50 hingga 60 persen mirip dengan Jiangposa, mengerutkan kening dan melihat ke arah sekelompok polisi di depannya. Li Hu tersenyum. Tuan Jiang, bukannya saya bersikap tidak masuk akal, tetapi hanya saja kita tidak bisa membuang waktu lagi. Saya datang ke sini hari ini untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Tuan Muda Jiang Tiansu. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memperkenalkan kami untuk dia. Anda ingin melihat pohon surgawi? Ekspresi bersalah terpancar di mata Jiangpoxian. Dia telah menemukan alasan untuk mengejar keluarga Jiang Tiansu ke halaman samping. Dia tidak tahu apakah Jiangposa memiliki hubungan pribadi dengan Li Hu saat dia masih hidup. Jika Li Hu membantu Jiang Tiansu, akan merepotkan baginya untuk memenangkan kesetiaan seluruh keluarga Jiang. Tidak buruk. Li Hu mengangguk. Tuan Muda Jiang Tiansu mungkin tahu beberapa petunjuk tentang pembunuh yang sebenarnya. Tapi, kaki Tiansu patah karena ulah seseorang, dan sekarang dia sedang dalam masa pemulihan. Aku khawatir itu akan memengaruhi pemulihannya jika dia bertemu dengan begitu banyak orang sekaligus. Jiangpoxian mengerutkan kening. Tidak banyak. Yang lainnya, tunggu di pintu. Hanya Dojo Lord Niu dan aku yang akan masuk. Li Hu tersenyum dan melirik seorang pria kekar yang tampak seperti menara besi. Dojo Tuan Niu. Apakah Anda Dojo Lord Niu Dazuang dari Zentian Martial Arts Dojo? Jiangpoxian sedikit terkejut. Awalnya, dia mengira Niu Dazuang hanyalah seorang polisi yang tidak berseragam. Dia tidak menyangka dia akan menjadi ahli nomor satu yang terkenal di kota Jiangin, Dojo Lord Niu. Benar, ini aku. Niu Dazuang berkata dengan suara yang dalam. Tuan Jiang, tidakkah Anda ingin membantu kakak laki-laki Anda menangkap pembunuh sebenarnya secepat mungkin? Puluhan nyawa melayang, dan mereka meninggal dengan sangat menyedihkan. Jika iblis seperti itu dibiarkan terus hidup di kota River Yin, maka tidak peduli apakah itu kau atau kami, itu tidak akan menguntungkan bagi kami berdua. Dia mampu membunuh kakakmu kali ini, tetapi lain kali, mungkin. Li Hu mencibir karena dia telah melihat pikiran Jiangpoxian. Jiangpoxian sedikit terkejut saat mendengar ini. Ia lalu berkata sambil tertawa hampa, tentu saja aku ingin menangkap pembunuh yang sebenarnya. Kalau begitu, silakan ikut aku. Tidak lama kemudian, Jiangpoxian membawa Li Hu dan Niu Dazuang ke kamar Jiangtian Su. Wajah Jiangtian Su langsung dipenuhi amarah saat dia melihat Jiangpoxian, paman kedua, pergi. Anda tidak diterima di sini. Sejak kaki Jiangtian Su terluka, temperamennya menjadi ekstrim. Jika dia menyinggung kalian berdua nanti, aku harap kalian berdua tidak akan menyimpannya dalam hati. Jiangpoxian buru-buru tersenyum pada Li Hu dan Niu Dazuang. Namun, ketika dia melihat Jiangtian Su, kilatan tajam melintas di matanya. Li Hu melihat luka di kaki Jiangtian Su dan kemudian melihat ke arah Niu Dazuang. Niu Dazuang sedikit mengangguk. Dia melihat lebih dekat dan berkata dengan ekspresi serius, mereka memang dihancurkan oleh seseorang tanpa menggunakan senjata. Tuan Muda Jiang, apakah kakimu terluka oleh Ningqi dari rumah ungu? Li Hu segera bertanya. Ningqi. Mata Jiangtian Su berkedip karena kebencian. Dia kemudian memandang Li Hu dan Niu Dazuang dan berkata, jadi bagaimana jika dialah yang melukai mereka? Tuan Dojo Niu, kita dapat menyimpulkan bahwa Ningqi memang ahli dalam seni bela diri. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang sarjana yang lemah bisa mematahkan kaki seseorang dengan tangan kosong? Bahkan jika kau tidak percaya padaku, kau harus percaya padanya. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Master Dojo Niu, ikuti aku ke Zee Mansion dan bawa Ningqi kembali untuk diinterogasi. Dia memiliki 80 persen keyakinan bahwa dialah pembunuh yang membunuh Zuo Juncai dan yang lainnya dari geng macan hitam. Kata Li Hu. Tunggu, apakah tamu? Menantu dari Purple Mansion adalah pembunuh yang membunuh kakak laki-lakiku. Jiang Poxian terkejut dan menyelak kata-kata Li Hu. Jiang Tian Su juga memandang Li Hu dan Dojo Master Niu dengan mata tidak percaya. Ayahnya dibunuh oleh Ningqi. Itu benar, ayah pasti pergi ke geng macan hitam untuk membalaskan dendamku. Itu pasti dia, pasti dia. Mata Jiang Tian Su menjadi semakin cerah. Dia menatap Li Hu dan meraung, Tunggu apa lagi? Cepat bawa pembunuhnya kembali. Dia membunuh ayahku. Aku ingin mencabik-cabiknya. Tuan Muda Jiang, harap tenang. Bahkan jika kita membawanya kembali, dia akan diinterogasi oleh pihak berwenang. Li Hu menatap Jiang Tian Su dengan dingin dan kemudian menatap Niu Dazuang. Hari ini, Li Hu membawa orang ke Zen Tian Dojo untuk meminta Niu Dazuang membantunya menangkap Ningqi. Namun, Niu Dazuang sama sekali tidak mempercayai Li Hu, jadi Li Hu membawanya ke keluarga Jiang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia tidak terlihat berbohong. Apakah aku salah menilai dia? Apakah menantu dari Purple Mansion benar-benar seorang seniman bela diri? Mata Niu Dazuang menunjukkan sedikit kecurigaan. Tuan Dojo Niu. Li Hu mendesak. Baiklah, aku akan ikut denganmu untuk melihat-lihat. Namun, jika aku yakin menantu laki-laki itu tidak menguasai ilmu bela diri, aku harap polisi Li tidak akan menangkapnya dengan gegabuh. Niu Dazuang menganggup dan setuju. Mata Li Hu berbinar saat mendengar kata-kata Niu Dazuang. Dengan bantuan ahli seperti Niu Dazuang, dia yakin akan berhasil kali ini. 4.138. Rumah Ungu. Bau obat meresap ke seluruh halaman kecil. Kadang-kadang, para pelayan dan pelayan yang melewati pintu akan berhenti untuk menonton dengan rasa ingin tahu untuk beberapa saat, dan kemudian mereka akan diusir oleh Xiaolan dengan lambayan tangannya. Di mata Xiaolan, ini adalah keahlian unik Ningki. Selain mereka yang berpartisipasi dalam alkimia, bagaimana jika orang lain diam-diam menonton dan menyebarkannya? Api ditungku sangat kuat, dan Ningki sedikit melamun. Jika dulu, dia tidak perlu menggunakan api biasa. Dengan pikiran, dia bisa memurnikan tungku ramuan. Sekarang, bahkan salepki dan darah, yang bahkan bukan ramuan, membutuhkan dia untuk menjaganya secara pribadi. Kesalahan sedikit saja akan menyebabkan pemurnian gagal. Kakak, apakah menurutmu salepki dan darah ini benar-benar dapat membantu kita menjadi seniman bela diri? Mengapa saya mendengar bahwa seniman bela diri harus rajin berkultivasi sejak usia muda, dan mereka juga memiliki metode kultivasi khusus untuk mencapai sesuatu? Ningheng berdiri di samping Ningki dengan rasa ingin tahu, hidungnya sedikit berkedut. Dia merasa bahwa aroma obat itu menyegarkan. Setelah mendengar perkataan Ningheng, Ningjun pun menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Ia sedikit terkejut karena kakaknya telah berubah begitu banyak dalam waktu yang singkat. Adegan sebelumnya di Geng Harimau Hitam masih muncul dalam pikirannya dari waktu ke waktu. Jika ingin menjadi ahli bela diri tentunya memerlukan cara budidaya yang khusus. Kalau hanya ki dan salep darah, paling-paling bisa membuat kulit lebih baik dan tubuh lebih kuat. Ki dan salep darah akan hilang. Ningki tersenyum tipis. Siaolan dan pelayan lainnya juga menajamkan telinga mereka. Ketika mereka mendengar bahwa hal itu dapat membuat kulit mereka lebih baik, mata mereka tiba-tiba berbinar. Kaka, apakah kamu punya metode kultivasi untuk bela diri? Ningheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia, Ningki tersenyum. Semua orang ingin tahu dari mana metode kultivasi Ningki berasal, tetapi mereka tidak berani bertanya. Bagaimanapun, hal semacam ini adalah rahasia bagi orang biasa. Hei, 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 kamu tidak bisa masuk ke tempat ini tanpa izin. Menantuku sedang menyempurnakan ramuan. Six Fun School sedang menangani sebuah kasus. Orang-orang yang tidak relevan, minggirlah. Jika kau menghentikanku lagi, aku akan membawamu kembali ke kantor pemerintah hari ini untuk diinterogasi. Suara lihu tiba-tiba meledak, menyebabkan semua orang di halaman kecil menunjukkan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, seorang pelayan dari Zee Mansion didorong dan didorong ke pintu masuk halaman kecil. Lihu membawa Niu Dazuang dan sekelompok petugas pengadilan ke halaman kecil. Ketika dia masih beberapa zang jauhnya dari Ningki, dia berhenti. Petugas pengadilan lainnya mengepung halaman kecil dan memandang Ningki dengan gugup. Kakak laki-laki, Ningheng dan Ningjun menunjukkan ekspresi panik. Setelah lihu melihat ekspresi mereka, hatinya menjadi lebih tenang. Dia dapat menyimpulkan bahwa Ningheng dan yang lainnya memang telah ditangkap dan dibawa ke geng macan hitam. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriakan dingin terdengar. Zee Yun memimpin penjaga Tokofu dan sekelompok pelayan ke halaman. Dia berdiri di depan lihu dan yang lainnya dengan tatapan dingin. Nona Zee, saya datang ke sini hari ini untuk memverifikasi sesuatu. Tolong jangan hentikan saya. Lihu berkata dengan suara yang dalam. Wajah penjaga Toko itu bergerak-gerak. Dia mengira lihu ada di sini karena kejadian sebelumnya, jadi dia panik. Secara logika, masalah terakhir kali seharusnya sudah diselesaikan. Verifikasi sesuatu. Zee Yun sedikit mengernyit, lalu menatap niu da zuang. Pemimpin Dojo niu, kenapa kamu datang ke sini bersama polisi lihu? Nona Zee. Wajah pemimpin Dojo niu menunjukkan sedikit rasa malu. Pada saat ini, Ningki perlahan melangkah ke depan dan melirik lihu dan yang lainnya. Dia kemudian tersenyum pada Zee Yun dan berkata, Jika ada sesuatu, aku akan mengurusnya. Baiklah. Zee Yun mengangguk sedikit dan berdiri di belakang Ningki. Ningki tersenyum dan menatap pelayan yang didorong ke tanah. Apakah mereka menyakitimu? Tuan muda, Tuan muda, saya tidak terluka. Saya tidak terluka parah. Ketika pelayan itu melihat bahwa Ningki yang menanyakannya terlebih dahulu, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Jejak kemarahan melintas di mata lihu. Sikap ini jelas-jelas menunjukkan penghinaannya terhadap mereka. Selama ini, niu da zuang dengan hati-hati mengukur Ningki. Dia tiba-tiba menyadari bahwa temperamen Ningki memang telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Tuan muda Ning, kami di sini hari ini untuk memverifikasi sesuatu. Mohon maaf jika kami telah menyinggung Anda. Lihu tersenyum dan menatap niu da zuang. Niu da zuang mengangguk sedikit dan tiba-tiba melangkah maju untuk meraih Ningki. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka niu da zuang tiba-tiba bergerak. Ini adalah pakar nomor satu di Riverside City. Bagaimana jika Tuan muda mereka terluka? Saat lengan niu da zuang hendak mendarat di Ningki, Ningki tiba-tiba melayangkan pukulan ke dada niu da zuang. Niu da zuang hanya merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Kemudian, dia melayang seperti awan dan mendarat dengan keras di tanah. Lihu dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Penjaga toko itu menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Bagaimana Tuan muda baru ini bisa membuat ahli nomor satu di Riverside City melayang hanya dengan satu pukulan? Ini terlalu ajaib. Jadi, sangat kuat. Niu da zuang memegangi dadanya dan perlahan berdiri. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Ningki memukulnya. Dalam sekejap mata, dia dikirim terbang. Untungnya, selain beberapa luka ringan, organ dalamnya tidak terluka. Niu da zuang sangat terkejut di dalam hatinya. Bagaimana mungkin sarjana yang tampak lemah di matanya ini tiba-tiba memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah lihu benar? Apakah dia benar-benar biang keladi bencana geng macan hitam? Ria, jatuhkan dia. Lihu tiba-tiba berteriak, lalu menoleh ke arah Zhiyun dan yang lainnya dan berkata dengan tegas, Sekarang aku curiga bahwa Ningki ada hubungannya dengan pembunuhan geng macan hitam. Kalian tidak boleh menghentikanku. Siapa yang berani melangkah maju? Ningki terkekeh, dan tatapannya tiba-tiba menyapu seluruh area. Setiap petugas pengadilan yang bertemu pandang dengannya tiba-tiba merasakan aura menakutkan mengalir ke arah mereka. Pada saat ini, seolah-olah darah mereka telah berhenti mengalir, dan bahkan sulit bagi mereka untuk bernapas, apalagi mengelilingi dan menangkap Ningki. Kamu, apakah kamu mencoba melawan hukum? Mata lihu berkilat ketakutan. Bahkan Niu Dazuang bukanlah tandingan Ningki. Ini sedikit mengejutkannya. Jika Ningki meledak hari ini, berapa banyak polisi yang harus dibunuh untuk membawanya ke pengadilan? Menentang hukum. Hukum macam apa yang kamu bicarakan? Saya warga negara yang baik. Kalian datang seperti serigala dan harimau dan ingin menangkap saya tanpa mengatakan sepatah katapun. Polisi Li, bolehkah saya bertanya hukum apa yang Anda tegakkan? Ningki tersenyum ringan. Aku sudah membuktikan bahwa kamu ahli dalam seni bela diri. Li Hu berkata dengan marah. Terus, apakah ilegal untuk menjadi ahli dalam seni bela diri? Jika memang begitu, sebaiknya kau tangkap dulu Master Dojo Niu ini. Ningki tersenyum. Li Hu tertegun sejenak. Jika kau datang ke Zee Mansion ku untuk membuat masalah tanpa bukti, Li Hu, percayalah padaku, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini tanpa meninggalkan jejak. Ningki berkata sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah. Dari kata-kata ini, mereka merasakan niat membunuh yang menusuk tulang. Masih mencari, sistem pembunuh naga terkuat, gratis. Baidu langsung mencari. Pavilion membaca cepat. 4139. Beraninya kau mengancamku. Li Hu menarik nafas dingin dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Jika Anda menganggap itu sebuah ancaman, maka itu adalah ancaman. Ningki tersenyum. Saya masih harus mulai memurnikan pil. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Bagaimana jika aku harus menangkapmu hari ini? Li Hu berkata dengan dingin. Saat berikutnya, sosok Ningki tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, Ningki muncul di depannya dan mencengkeram lehernya dengan satu tangan, mengangkatnya ke udara. Kepala detektif. Kelompok polisi itu terkejut. Ketika penjaga toko melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Jika Ningki benar-benar seorang sarjana yang lemah di masa lalu, maka kepercayaan Xi Yun pada salep ki darah tidak akan datang begitu saja. Aku ingin tahu seberapa tinggi tingkat kultifasi seni bela diri Tuan Muda di Jianghu. Bisakah rumah ungu benar-benar menjadi keluarga seni bela diri? Penjaga toko itu menatap Li Hu, yang sudah sedikit terengah-engah, dan merenung sendiri. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gembira setiap kali dia memikirkan perusahaan dagang yang pernah dia hubungi yang bekerja untuk keluarga seni bela diri. Sikap arogan yang tidak bisa merendahkan atau sombong bahkan di hadapan para pejabat selalu mengingatkannya. Diam-diam dia iri. Tuan Muda Ning, Polisi Li adalah pegawai negeri. Anda, Niu Dazuang ragu-ragu dan mencoba membujuknya. Dia tidak berani bergerak. Ningki sudah menahan diri sekali. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dia mungkin akan dipukuli sampai mati di rumah Zi. Wajah Li Hu berangsur-angsur berubah ungu. Tepat pada saat ini, Zi Yun berbicara. Dia melangkah maju dan berkata kepada Ningki dengan suara rendah, Suamiku, seorang polisi biasa tidak ada apa-apanya, tetapi jika kamu membiarkannya mati di Zi Mansion, itu pasti akan memberi mereka yang siap menyerang kita saat kita sedang terpuruk sebuah kesempatan. Hari ini, demi istriku, aku akan mengampuni nyawa anjingmu. Aku tidak ingin terlibat dalam hal-hal kotor antara kamu dan geng Harimau Hitam. Jika kamu ingin mencari keadilan bagi mereka, aku akan menunggumu di rumah si kapan saja. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Li Hu merasa kepalanya menjadi berat. Setelah beberapa napas, dia terjatuh ke tanah. Kepala detektif, kamu baik-baik saja. Sekelompok polisi buru-buru melangkah maju untuk melindungi Li Hu saat mereka memandang Ningki dengan ngeri. Kota Jiangyin hanyalah sebuah tempat kecil. Hanya ada seniman bela diri peringkat kedua dan ketiga seperti Zuo Juncai dan Niu Dazuang. Mereka belum pernah melihat kemampuan seniman bela diri peringkat satu. Saya baik-baik saja. Li Hu berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Ia menatap Ningki dan Zi Yun sekali lagi, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Bahkan jika mereka semua bergabung hari ini, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Ningki. Selain itu, tidak ada bukti nyata yang membuktikan bahwa Zuo Juncai, Jiangposa, dan yang lainnya telah tewas di tangan Ningki. Tidak ada gunanya tinggal di sini lebih lama lagi. Di luar istana ungu. Polisi Li, saya tidak sehebat Anda. Maaf saya tidak bisa membantu Anda hari ini. Niu Dazuang tersenyum pahit dan menangkupkan tinjunya. Tuan Niu, Anda tidak perlu melakukan ini. Saya tidak menyangka budidaya seni bela diri Ningki akan mencapai tingkat seperti itu. Saya akan mengirim pesan ke sekolah enam penggemar dan meminta mereka mengirim ahli untuk menangkapnya. Itu sebuah bencana bagi kota Jiangyin karena memiliki orang yang melanggar hukum. Li Hu berkata dengan suara yang dalam. Niu Dazuang terdiam sejenak, lalu berkata, sepertinya polisi Li tidak mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa dialah yang membunuh orang-orang dari geng macan hitam itu. Selama kita menangkapnya dan memenjarakannya, perlahan kita bisa menemukan buktinya. Namun, tanpa bukti, kita tidak bisa membuat keributan terlalu besar. Kita akan membiarkannya menjadi liar selama beberapa hari. Li Hu berkata dengan ekspresi muram. Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tinjunya ke arah Master Niu, lalu berbalik dan pergi. Dojo Master Niu berbalik dan menatap Sifu, dan jejak kebingungan dan ketidakpastian muncul di kedalaman matanya. Bagaimana seorang sarjana biasa bisa berubah menjadi seniman bela diri yang tangguh dalam sekejap. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Ki dan salep darah yang telah dimurnikan secara pribadi oleh Ning Ki akhirnya terbentuk. Pada hari ini, seluruh istana ungu dipenuhi dengan keharuman. Bahkan orang yang lewat mau tidak mau berhenti dan mengernyitkan hidung sebelum melihat ke istana ungu dengan heran. Ning Ki menghitung bahwa total 13 ki dan salep darah telah dimurnikan, yang sedikit lebih banyak dari yang dia duga. Ziyun, penjaga Tokofu, Xiaolan, Ruyun, Ning Heng, Ning Jun, dan yang lainnya sangat penasaran dengan efek ki dan salep darah. Namun, Ning Ki harus menggunakannya terlebih dahulu, jadi mereka hanya bisa menunggu di luar. Aku ingin tahu betapa berkilau dan beningnya kulit tuan muda setelah menggunakan ki dan salep darah, Xiaolan memasang ekspresi antisipasi di wajahnya. Ketika Ziyun mendengarnya, ekspresi antisipasi juga muncul di kedalaman matanya. Namun, bukan itu yang diharapkan oleh penjaga Tokofu. Dia ingin melihat seberapa bermanfaat salep ki dan darah untuk seni bela diri. Waktu berlalu menit dan detik. Ning Ki tidak berhenti setelah menggunakan ki dan salep darah yang pertama. Dia terus menggunakan yang kedua. Ketika dia menggunakan ki dan salep darah ketiga, ki dan darah di tubuhnya akhirnya mengembun ke tingkat yang sangat tinggi. Kemudian, sedikit kehangatan muncul di dantiannya. Jejak kehangatan ini tidak terlihat pada awalnya, seperti tetesan air hujan yang baru saja mulai jatuh dari langit. Tidak lama kemudian, kehangatan itu semakin terasa, berubah menjadi aliran air yang menetes. Jelas sekali bahwa dia telah memadatkan energi vitalnya dan telah menjadi ahli terkemuka yang disebutkan Niu Dazuang sebelumnya. Setelah itu, itu akan menjadi puncak tak tertandingi dan puncak seni bela diri di atas puncak tak tertandingi. Kekaisaran Tang Ilahi memiliki dua orang di puncak seni bela diri. Jika kedua orang ini muncul di depan Ningki sekarang, dia mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Semuanya akan lebih mudah sekarang karena aku punya energi vital, Ningki perlahan membuka matanya, kilatan cahaya cemerlang bersinar di matanya. Setelah memadatkan energi vitalnya, ia dapat mencoba metode dan teknik kultivasi yang telah digunakannya sebelumnya. Jika ia dapat menggunakannya, tidak akan butuh waktu lama bagi kekuatannya untuk melampaui dunia ini. Ketika saatnya tiba, ia akan mengamati dengan saksama untuk melihat apakah tempat ini adalah ilusi atau tempat aneh lainnya. Ningki bangkit dan melompat ke dalam ember kayu. Setelah mencuci tubuhnya, dia mengganti pakaiannya dan membuka pintu. Di pintu, Ziyun dan yang lainnya memandang Ningki dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Masih ada sepuluh ki dan salep darah yang tersisa. Aku ingin enam di antaranya. Kau bisa menggunakan empat sisanya untuk dirimu sendiri dan memberikan satu kepada penjaga Tokofu. Sedangkan untuk dua sisanya, kau bisa mencari penjual dan menjualnya. Namun, masing-masing harganya setidaknya satu juta tael perak. Kau bisa memutuskan sendiri harga spesifiknya. Ningki tersenyum pada Ziyun. Satu untuk masing-masing dari empat anggota keluarga Ning, dan satu untuk Xiaolan dan Ruyun. Bahkan jika mereka tidak mengetahui metode budidayanya, mereka masih dapat membawa kekuatan seribu kati. Mereka bisa dianggap ahli dalam Jianghu. Saya punya bagian juga. Penjaga Tokofu tercengang. Setelah beberapa napas, sedikit kejutan muncul di wajahnya, tapi kemudian dia tanpa sadar menatap Ziyun. Jika Ziyun tidak setuju. Baiklah, saya akan mencari pembeli yang baik dan menjual dua tambahannya. Sudut mulut Ziyun sedikit terangkat. Menurut Ningki, satu juta tael perak untuk masing-masing dari mereka. Kedua salepki dan darah ini akan cukup untuk memperbaiki situasi buruk Zi Manchin saat ini. 4140 Ningki menghabiskan beberapa hari mengatur agar Ning Jiuxian dan yang lainnya menggunakan salepki darah satu persatu. Dia juga mengajari mereka beberapa mantra dasar kekuatan batin. Seni suci gajah naga penjara terlalu mendalam. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat memahaminya. Kalaupun mereka melakukannya, akan sulit bagi mereka untuk mengolahnya. Ningki mengira bakat Ninghang akan lebih tinggi, tapi dia tidak menyangka Ning Jiuxian menjadi orang dengan pemahaman seni bela diri tertinggi. Setelah menggunakan ki dan salep darah, Ning Jiuxian langsung memiliki kekuatan 1500 kg. Ada pun yang lainnya, hampir sama dengan spekulasi Ningki. Mereka hanya memiliki kekuatan 500 kg, yang merupakan peringkat kedua di Jianghu. Namun, jika mereka bertarung dengan Niuda Zhuang, Niuda Zhuang pasti akan menang. Kami benar-benar menjadi keluarga seni bela diri. Zee Manchen benar-benar telah menjadi keluarga seni bela diri. Penjaga toko itu sangat gembira. Lemak di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya karena dia juga telah menggunakan salepki darah dan berhasil naik ke tingkat kedua. Dengan kekuatan seribu kati di pelukannya, dia merasa bahkan bisa membunuh seekor banteng dengan satu pukulan. Dia tidak pernah berani membayangkan hal ini sebelumnya. Sekarang, kecuali Ningki, Zee Manchen memiliki delapan seniman bela diri kelas dua di Jianghu. Menurut pemahaman pemilik toko tentang keluarga seni bela diri, kekuatan semacam ini tidak lemah di keluarga seni bela diri. Terlebih lagi, kultivasi Ningki bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat. Sebelumnya, Ningki dapat mengalahkan Niuda Zhuang dengan satu pukulan, yang setidaknya membuktikan bahwa budidaya Ningki kemungkinan besar adalah yang terbaik. Sekarang dia telah menggunakan beberapa salepki darah yang seperti obat ilahi, penjaga toko tidak dapat membayangkan tingkat budidaya Ningki yang telah dicapai. Metode kultivasi yang saya ajarkan kepada Anda relatif mendasar. Anda perlu berkultivasi setiap hari dan mencoba beradaptasi dengan perasaan ini sehingga Anda dapat memadatkan ki sejati di masa depan. Ningki tersenyum pada orang banyak. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Zee Yun dan meninggalkan Zee Manchen sendirian. Dia sudah keluar. Ikuti dia dari jauh. Jangan sampai ketahuan. Kembalilah dan lapor pada Tuan. Ya. Setelah Ningki meninggalkan Zee Manchen, dia pergi ke arah dia memasuki kota hari itu. Setelah tinggal di kota Jiangyin selama berhari-hari, dia paling banyak hanya berjalan ke gerbang kota. Dia belum pernah meninggalkan kota sekalipun. Jika semua ini adalah sejenis ilusi, maka ilusi ini cukup nyata untuk menipu keilahian tertinggi. Tidak. Bahkan naga perak pun takut dengan tempat ini dan menyuruhku untuk tidak menginjakan kaki di dalamnya. Mungkin bahkan Raja Ilahi tidak dapat melarikan diri jika dia memasuki tempat ini. Ningki berpikir sambil berjalan. Dia percaya bahwa selama itu hanya ilusi, pasti ada kekurangannya. Di dunia ini, sama sekali tidak ada ilusi tanpa cacat. Kalau tidak, itu tidak akan disebut ilusi, tapi dunia nyata. Apakah ada kekurangan di kota Jiangyin? Ningki tidak yakin. Setidaknya, dia tidak menemukan kekurangan apapun di kota Jiangyin selama periode waktu ini. Lalu, bagaimana dengan di luar kota Jiangyin? Mereka sudah keluar dari gerbang kota. Apakah kita masih mengikuti? Aku pasti akan terus mengikutinya. Lord mungkin sudah menyiapkan jaring yang tak terhindarkan setelah menerima berita itu. Selama aku menemukan kesempatan, aku akan bisa menangkap anak ini kembali. Hehehe, ada jalan ke surga untuk dia ambil, namun dia harus meninggalkan istana ungu. Bukankah ikan ini diantar ke depan pintu kita? Lihu, apakah ini benar-benar biografi orang itu? Seorang pemuda tampan sedang duduk di pavilion sambil memegang selembar kertas nasi di tangannya. Kertas itu penuh dengan kata-kata. Di sampingnya, Lihu berdiri dengan hormat sambil meletakkan kedua tangannya di kedua sisi pahanya. Setelah mendengar pertanyaan pemuda tampan itu, dia segera melangkah maju dan menangkupkan tinjunya. Tuan, ini memang resume Ningki. Bagaimana seorang sarjana lemah yang tidak pernah keluar rumah bisa menjadi ahli kelas 1 dalam sekejap mata? Saya lahir di sekolah 6 kipas dan telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 20 tahun. Saya telah menerima ajaran sejati dari komandan, tetapi saya baru saja melangkah ke tingkat kelas 1. Ningki. Ketika Ningmansian dimusnahkan, garis keturunannya tidak terpengaruh karena telah lama terpisah dari keluarga utama. Jika mereka benar-benar memiliki warisan seni bela diri, masalah ini harus diselidiki kembali. Pemuda tampan itu terkekeh dan matanya tertuju pada Lihu. Saya kebetulan melewati tempat ini dan menerima surat bantuan Anda. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Pasti Tuhan tidak tega melihat Ningki berbuat jahat, maka dari itu Tuhan kebetulan lewat di sini untuk membasmi kejahatan. Lihu buru-buru menyanjung pemuda tampan itu. Pada saat yang sama, dia teringat pada Ningmansian yang disebutkan oleh pemuda tampan itu. Peristiwa itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Ningmansian dimusnahkan karena sebuah peristiwa besar. Jika Ningmansian tidak mengalami bencana ini, Istana Umu tidak akan menjadi keluarga pertama di kota Jiangin. Tuhan, targetnya sudah mendekati tempat ini. Aku ingin tahu apakah kalian berdua ingin mundur. Kami telah menyiapkan jaring yang tidak bisa dihindari. Selama dia jatuh ke dalam jaring, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Seorang polisi berlari ke depan pavilion dan menangkupkan tangannya ke arah keduanya. Tuhan, apa pendapatmu? Lihu memandang pemuda tampan itu. Tidak perlu mundur. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Kita tunggu saja di sini. Pemuda tampan itu tersenyum. Lihu sedikit tidak puas. Jika mereka mundur, maka para polisi yang bersembunyi akan menggunakan busur yang kuat untuk melancarkan serangan mendadak. Bahkan jika dia adalah seorang guru kelas 1, dia tetap harus menyerah dengan patuh. Jika tidak, dia akan terbunuh oleh ribuan anak panah. Lupakan saja, dia seorang sangguan dan guru kelas 1. Aku rasa tidak ada salahnya menunggu di sini. Lihu berpikir dalam hati. Ini adalah jalan resmi. Biasanya, tidak banyak orang di jalan ini. Kadang-kadang, ada kereta kuda milik beberapa keluarga kaya yang lewat, tetapi mereka tidak menyadari bahwa jalan resmi ini dipenuhi dengan aura pembunuh. Para polisi yang bersembunyi di kedua sisi merasa sedikit gugup dan sedikit bersemangat. Tak lama kemudian, mereka melihat sosok yang datang dari jauh. Orang itu nampaknya sedang melakukan wisata keliling kota, berjalan dan berhenti, sambil melihat-lihat. Di paviliun, Lihu menatap sosok itu, tapi dia sedikit bingung. Mungkinkah pihak lain mengetahui ada penyergapan, jadi dia melihat sekeliling. Tepat saat dia sedikit gugup, tidak tahu apakah pihak lain akan disergap, sosok itu tiba-tiba melaju kencang dan segera tiba di depan paviliun. Hai, polisi Li, kebetulan sekali. Apakah Anda juga punya waktu untuk jalan-jalan hari ini? Ningki tersenyum pada Lihu. Cahaya dingin melintas di mata Lihu. Tepat saat dia hendak bergerak, dia melihat pemuda tampan itu berdiri dan berjalan menuju Ningki. Sambil berjalan, dia tersenyum dan berkata, Saya Luheng dari Sekolah Enam Kipas. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Ning juga dari Jianghu. Apakah Anda tahu seni bela diri? Sedikit. Ningki tersenyum dan mengangguk. Luheng baru saja melangkah beberapa langkah ketika tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi embusan angin, melesat ke arah Ningki dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia tertawa dan berkata, Kalau begitu, biarkan aku melihat seni bela dirimu. Melihat ini, Ningki langsung memukul dengan telapak tangannya. Mengaum, bayangan naga emas menyembur keluar dari telapak tangan Ningki dan langsung membombardir tubuh Luheng. Luheng tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung pingsan di tempat. Sosoknya terbang keluar, melompati pavilion, dan mendarat di sisi lain pavilion, di mana terdapat tebing terjal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.